Ada rasa kudulih bapakku, kudulih bapakku Itu sudah berjalan ratusan tahun kok masih ada Seperti itu, gitu loh Salam sehat selamat dunia akhirat Satu jam saja biar pahamku Ada rasa kudulih bapakku Kudulih bapakku Itu sudah berjalan ratusan tahun kok masih ada Seperti itu, gitu loh Ini kan sangat disayangkan Dan lagi sekarang ini kita sudah ada di alam Republik Indonesia NKRI, gitu Mestinya sudah tidak Nah mungkin karena aset nih Karena aset Nah saya kan kalau masuk ke aset itu ya Sebetulnya Surakarta itu kan Kerajaan pertama yang menggabungkan wilayah kerajaannya Karena tanggal 1 September 1945 Jogja itu baru tanggal 5 Tapi kalau di BPUPKI itu Kita harus buka risalah-risalah BPUPKI Apa yang terjadi pembicaraan di sana Antara keraton-keraton itu Yang 20% dari anggotanya itu adalah pejabat Surakarta Keraton Surakarta Yang 20% dari? Dari anggota BPUPKI Karena itu BPUPKI itu Yang Membikin itu Sinun Pak Kubono ke-11 Banyak ratennya di sana BPUPKI kan banyak raten-raten itu Ya, ada dokter Rajiman Ada yang Suryomi Joyo Ada Mester Sukomo Itu ada 14 Itu pejabat keraton Pejabat keraton Nah Kembali ke Surakarta Karena Sinun Pak Kubono Itu kan dibikin Mei kan BPUPKI itu Terus Sinun Pak Kubono ke-11 itu Sedo itu Di bulan Juni 1945 Juni 1945 Tanggal ikut berapa? Tanggalnya pastinya awal gitu Artinya kan sudah perumusan Perumusan Bentar, ini Karena ini 14 orang itu Pulang ke Surakarta Pemakaman Dan Apa Suksesi Iya, suksesi Bapak Bapak itu tanggal 12 Juli Kan Ketentuan adat itu Kalau sudah 40 hari Harus sudah ada yang Cumaneng lagi Itu Dari Dari Juni Ke Juli 12 Juli Jadi Bapak itu persis 35 hari Sebelum Republik Berdiri Berdiri Itu Jadi 12 Juli Republik 17 Agustus Gitu Harinya sama Apa Jumat Kliwon Kalau enggak keliru Tanggalnya sama 12 12 Juli sama Petonnya sama Petonnya sama Jadi selapan Dino persis Selapan Dino persis Anu Bapak Jumeneng Nono Terus Republik Makanya Sinun itu Diberi Apa Julukan Sunan Mahathutka Itu Dari situ Sebetulnya Di BPUPKI itu Kita harus Membuka Gitu Terus terang Untuk Jogja Waktu Pembahasan Daerah Istimewa Itu kan Saya di Komisi 2 Juga Itu kan Muter-muter 2 tahun Karena Jogja Itu yang Diajukan Sultan Itu Urune Oke Terus Apa Pernah Jadi Wakil Presiden Ini kan Enggak Konstitusional Gitu Loh Itu Kerajaan-kerajaan Lain Juga Ada Apalagi Surakarta Gitu Loh Terus Waktu Itu Saya Ngomong Sama Ketua Balek Pak Mulyono Jenderal Pak Ini Kalau Begini Muter-muter Gak Akan Jadi Karena Itu Tidak Konstitusional Lah Sebetulnya Kok Gimana Hanya Dua Sebetulnya Yang Mendasari Harus Diundangkan Lagi Walaupun Pemerintahnya Ada Gitu Secara Republik Ini Konstitusional Itu Dasarnya Itu Adanya Piagam Kedudukan Dan Maklumat Itu Nah Baru Itu Sudah Gitu Nah Itu Surakarta Juga Punya Pak Tapi Karena Ini Tidak Bisa Aspirasi DPR Saya Tak Lewat Makam Konstitusi Itu Jadi Saya Waktu 2012 Itu Kemahkamah Konstitusi Termasuk Pak Yusril Juga Itu Jadi Apa Ahlinya Terus Sampai Sekarang Gimana Hasilnya Nah Sebetulnya Persidangan Sudah Selesai Harusnya Digetok Oke Karena Persidangan Berjalan Ada Persidangan Sampai 6 Kali Itu Loh Kok Sama Mahkamah Konstitusi Atas Perintah Presiden Supaya Diulangi Legal Standing Kalau Waktu Pertama Legal Standing Legal Standing Itu Dia Jadi Ini Ada Pengaruh Dari Pihak Yang Raja Di Luar Itu Itu Jadi Dianggap Akan Seperti Jogja Gitu Bukan Sultan Ya Gubernur Gubernur Ya Sultan Itu Nah Yang Anunya Pak SBY Para Raja Jadi Raja Itu Dikeataskan Terus Yang Dipilih Berpasang Pasangan Itu Anak Keturunannya Dipilih Oleh Rakyat Jogja Atau Dipilih Oleh Rakyat Surakarta Saya Pengen Para Raja Itu Nah Ini Masuknya Enggak Bisa Kalau Perjogja Ini Anus 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 Sakit Anus Udah Itu Akhirnya Ditangguhkan Dan Itu Juga Lucu Lucu Sekali Karena Persidangan Berjalan Kok Padahal Ini Kalau Pemerintah Itu Mendengarkan Ini Sebenarnya Dari Sejarahnya Memang Yang Menjadi Pokok Itu Di Sini Ini Ini Perintahnya Juga Adanya Perpres 2016 Garing SD Jadi Waktu Republik Ini Berdiri Surakarta Ini Sudah Daerah Istimewa Itu Berjalan Sembilan Bulan Terus Ada Apa Anti Swap Raja Dan Kiri Itu Kuat Banget Untuk Tidak Mengakui Keraton Itu Akhirnya Republik Ini Mau Pecah Lagi Sehingga Bung Karno Itu Mengutus Sahrir Perjanjian Perdana Menteri Itu Di Sekarang Bekas Apa Bank Indonesia Itu Di jalan Saqidul Balikota Nah Itu Perjanjian Itu Yang Mewakili Suraka Keraton Itu Ori Aningrat Itu Nah Itu Kan Tokoh Tokoh Nasional Semua Itu Terus Diambil Alihlah Dua Daerah Istimewa Itu Karena Mau Pecah Kembali Itu Diambil Alih Pemerintah Pusat Keluarlah PP16 Garing SD Itu Sangat Darurat PP16 SD Mas Ingat Itu Tahun 19 1946 Di Dentum Kedua Berbunyi Kalau keadaan Sudah pulih Kembali Akan Dikembalikan Dengan Undang Undang Gitu Loh Makanya Jogja Itu Yang Yang Mengajukan Pemerintah Surakarta Itu Juga Harus Pemerintah Yang Mengajukan Laku Itu Sudah Bicara Dengan Pendagri Apa Setidaknya Perlakuannya Sama Begitu Ya Harus Dikembalikan Itu Amanat Konstitusi Perintah Konstitusi Itu Nah Engkau Sengardati Gubernur Sopo Percara Nepia Itu Baru Dikit Rempuk Nah Itu Kan Posisinya Dengan Begitu Termasuk Menjadi Sobyek Hukum Jogja Itu Jadi Sobyek Hukum Nah Kalau Surakarta Itu Mungkin Ya Pertimbangannya Kalau Jadi Sobyk Hukum Tapi Kan Saya Juga Enggak Begitu Tapi Legal Standing Jelas Sekarang Surakarta Lebih Jelas Lebih Jelas Sekarang Dengan LDA Ini Jelas Lembaga Dewan Adat Bangalola Nah Lembaga Dewan Adat Sendiri Sekarang Fungsinya Apa Mewakili Semua Seluruh Trah Kepentingan Keraton Trah Tadi Isinya itu Wakil dari Paku Bono Kedua Sampai Ketiga Belas Itu Dan Yang Mengelola Asal Ini Bukan Iya Mengelola Asal Iya Kita Tidak Gugabah Langsung Begitu Kita Kan Harus Kulonun Juga Kita Sudah Kirim Surat Ke Presiden Sampai Ke Wali Kota Posisi Legal Standing Ya Legalnya Lembaga Dewan Adat Ini Seperti Apa Gitu Nah Itu Tidak Tau Biasanya Karena Waktu Susesi Ke 12 Ke 13 Itu Surat Yang Dari Waktu Itu Adalah Lembaga Adat Keraton Surakarta Belum Belum Badan Hukum Itu Sampai Di Meja Seknek Satu Setengah Tahun Iya Saya Tau Detail Dari Seknek Gusti Ini Saya Mendapat Ibu Gusti Ini Saya Dapat Surat Dari Keraton Surakarta Perihal Susesi Ini Loh Baru Sampai Terlambat 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 Padahal Aturannya 40 Hari Tadi Oh Iya Suksesi Terlambat Baru 100 Baru Ada Yaitu Kan Kita Waktu Itu Dari Pihaknya Singun Sekarang Ini Adik Adik Itu Kan Sentono Itu Mendengarkan Aspirasi Dari Saudara Yang Lain Itu Lomba Mung Sendiri Adik 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 Kandung Adik Kandung Raja Nomor Satu Nomor Sembilan Dari Ibu Ibu Ini Sepuluh Putra Putrinya Sepuluh Dari Ibu Prado Pone Rho Termasuk Bukan Sudah Sedol Semua Dua Tahun Ini Gusti Pia Gusti Dari Yang Yang Dihilang Narjo Terus Gusti Es Yang Yang Pertama Kan Gusti Semua Yudo Serangan Cantung Disini Pas Habis Apa Habis Saur Jadi Dari Berapa Delapan Dari Sepuluh Dari Sepuluh Ya Sepuluh Sudah Sepuluh Sudah Setel Empat Empat Sekarang Tinggal Empat Laki Laki Dan Dua Saya Dengan Gusti Indri Istilah Botohnya Itu Saya Karena Ada Yang Di Luar Sama Yang Boto Itu Tapi Sudah Damai Ya Saya Kalau Dengan Gusti Tenggak Ada Masalah Malah Bermasalah Dengan Istrinya Sinun Ini Sekarang Kalau Dengan Kakak Saya Saya Kan Gak Bermasalah Kalau Gusti Teja Dari Ibu Yang Lain Ibu Saya Kan Enam Istrinya Bapak Itu Tapi Yang Melahirkan Anak Laki Laki Pertama Itu Ibu Saya Itu Pangeran Atau Gusti Kanjeng Raten HKBI Ini Oke Gusti Pangeran Hari HKBI Dulu Surya Kartono Surya Kartono Sekarang Jadi Sudah Sejak Tahun Berapa Itu 2004 September Tanggal 10 Jadi Dulu Agusti Tejo Sudah Men-Deklare Dulu Di rumahnya Di sana Badran Di sana Mas Sentono Dalam Di sana Tanggal 30 Agustus Sempat Heger Dulu Ya Dobrak Dobrak Itu Membawa Preman Dari Timur Utara Saya Mendele Di Salah Satu Apa Sawo Kecik Setelah Mereka Tidak Tau Banyak 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 Saya Matikan Lampunya Pendopo Itu Gelap Dia Keluar Cari Yang Padang Padang Serum Nanti Keluar Langsung Tutup Saya Terus Tepon Tepon Sama Polisi Dan Panjeng Wiro Itu Masuk Itu Tidak Memberitahu Apa-apa Langsung Masuk Gitu Aja Oh Enggak Oh Dianu Dulu Di Mandungan Dulu Bungok Bungok Di situ Dari 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 Kumpulnya Di Apa Di Masjid Dulu Terus Berjalan Ke Mandungan Di Mandungan Itu Sampai Malam Jam Berapa Itu Ya Hampir Jam 12 Baru Dubrak Dubrak Yang Dubrak Sebelah Sana Baru Selesai Akhirnya Ditemuin Sama Kakaknya Itu Sudah Ada Elsa Sarif Dan Disana Sudah Ada Anu Juga Ada Pengacaranya Setahun Kemudian Loh Jangan Botoy Botoy Sinun Sekarang Tanya Aja Itu Kan Istrinya Istrinya Karena Mau Menguasai Istrinya Sinun Yang Ingin Menguasai Keraton Istrinya Sinun Sakit Sinun Sudah Dinyatakan Cacat Permanen Jadi Tandatangan Istrinya Kanggu Terus Yang Tandatangan Istrinya Sekarang Ya Mungkin Sinun Tapi Apa Cap Itu Ya Cap Itu Di bawah Sama Istrinya Terus Itu Memang Scanner Tapi Kan Ada Staff Staf Banyak Anu Abdi Dalam Abdi Abdi Enggak Juga Yang Bagian Gitu Gitu Hanya Satu Dua Orang Kenapa Ditutup Kalau Ini Kan Borok Kerapat Ini Makanya Setidaknya Punya Hak Tapi Kan Suga Mendukung Beliau Mendukung Beliau Artinya Kan Segala Kepentingan Urusan Kraton Ini Kan Dibantu Kalau Ini Kenapa Ditutup Sakit Saya Urusi Saya Waktu Sakit Saya Sama Busindari Itu Kenapa Ditutup Ya Karena Ada Yang Jahat Disitu Astag Allah Ya Ingin Menguasai Itu Tapi Kan Sebetulnya Secara Hukum Kan Sudah Selesai Tapi Kan Saya Tidak Mau Disalahkan Kalau Nanti Terjadi Apa-apa Dengan Sinurun Jadi Dian Dian Pan Aja Dia Melakukan Apapun Itu Adalah Ilegal Aset Kraton Itu Yang Ada Di Dalam Ini Kan Aset Caker Budaya Itu Peninggalan Peninggalan Artinya Misalnya Pamanegu Gamlan Usaka Apa-apa Semua Barang-barang Itu Menguasai Yang Di Dalam Itu Menjual Ini Kan Kena Iya Kena 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 Ngapain Harus Disitu Gitu Ong Itu Kan Perlu Dirawat Perlu Di Nah Ini Yang Waling Saya Ini Perpustakaan Pak Buku-buku Itu Ya Udah Lima Tahun Enggak Dibuka Itu Seperti Apa Padahal Itu Manuskrip Yang Luar Biasa Dan Saya Tahu Manuskrip Ada Seribu Tiga Ratusan Termasuk Yang Perjanjian Perjanjian Tadi Termasuk Mungkin Hasil Dari BPUPKI Nah Itu Di Google Artinya Kan Yang Aslinya Di Di Sana Gitu Oh Enggak Itu Di Arsip Nasional Seperti Perjanjian Giyanti Itu Kita Malah Mendapatkan Yang Asli Apa Sebetulnya Isinya Itu Di Perpustakaan Nasional Ya Baru Berapa Bulan Ini Karena Setiap Februari Itu Saya Itu Dikelitik Terus Sama Orang Jogja Bahwa Surakarta Itu Pro Belanda Saya Buktikan Ini Gak Bisa Seperti Ini Kalau Dulu Memang Kan Harus Dalam Dalam Kegiatan Program Atau Strategi Tertentu Kan Harus Bekerjasama Dengan Belanda Kan Dari Amangkurat Satu Kalau Kita Lihat Ada Kerjasama Dengan VOC Kerjasama Untuk Menopas Meruntakan Kontrak Kerja Seperti Sekarang Republik Ini Kontrak Kerja Privat Itu Dengan Amerika Dengan Cina Dengan Eropa Semua Sama Karena Kita Lihat Bintang Bintang Itu Kan Kebanyakan Kan Dari Asia Dan Dari Eropa Itu Itu Bintang Penghargaan Karena Ada Kontrak Politik Dan Penyelan Harus Tahu Juga Bahwa Waktu 17 Agustus Diklir Sebagai Hari Kemerdekaan Itu Yang Mengakui Hanya India Dunia Belum Mengakui Negara Negara Lain Belum Mengakui Tiba Tiba Ada Republik Indonesia Padahal Saya Berkontrak Dengan Negara Surakarta Hadiling Rat Nah Makanya Sinuun Bapak Itu Harus Ke Ya Kalau Sekarang PBB Dulu Belum ada PBB Di Konferensi Meja Bundar Di Sana Bapak Menyatakan Betul Saya Sebagai Raja Di Surakarta Hadiling Rat Menggabungkan Wilayah Kerajaan Saya Tapi Kalau Dimaklumat Berdiri Di Belakang Republik Lu Ak Itu Kuwab Kuasai Negor Nah Itu Masalahnya Jadi Salah Satu Terus Dan Kesini Meminta Penjelasan Verifikasi Sebenarnya Kalau kita Lihat sejarahnya Itu Ini kan Kerajaan Matalan Islam Itu Hampir Menguasai Seluruh Jawa Hampir Seluruh Jawa Atau Istilahnya Nusantara Nah Tentunya Tentunya Dulu Itu Dari Pergantian Raja Keraja Aset Ada Dimana Bahkan Dari Tulon Progo Pleret Kemudian Mungkin Ada Kadipaten Kadipaten Di Kalimantan Ada Di Sumatera Kemudian Pindah Ke Karto Surok Karto Surok Pindah Ke Surakarta Ini kan Buahnya Aset Nah Itu Semua Itu Gimana Cara Menginventarisi Aset Dan Cara Mengetahui Bahwa Aset Kraton Sebetulnya Kan Itu Kan Zaman Setelah Pemerintah Belanda Jadi VOC Itu Jatuh Bungok-bungoknya Pemerintahnya Dibantulah Pemerintahnya Itu Di tahun 1800 Itu Baru masuk Nah Di tahun 1870an Itu Mulailah Kraton Itu Apa Dulu Namanya Egendom Karena Yang Ngetok Itu Londo Sertifikat Itu Dari Egendom Itu Sebetulnya Itu Di Arsip Nasional Ada Di Perpustakaan Nasional Ada Di Londo Sana Juga Ada Banyak Orang Sekarang Itu Yang Mengupayakan Berjuang Atas Hak Tanah Itu Berdasarkan Apa Tadi Berdasarkan 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 Dan Berhasil Jadi Sertifikat Sekarang Karena Memang Itu Dasarnya Itu Kerajaan Saya Tahu Sudah Mulai Berhasil Yang 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 Di Kasunanan Ini Terus Belum Karena Keraton Surakata Waktu Itu Hanya Dianggap Sebagai Lembaga Budaya Tidak Berbadan Hukum Jadi Kita Masalah Dengan Siapapun Kalah Terus Itu Baru Ada Lembaga Dewan Adat Inkrah Di Mahkamah Agung Dan Penetapan Dari Pengadilan Kan Baru Saja Nah Ini Memang Kerja Besar Sebagai Lembaga Dewan Adat Karena Waktu Saya Di Komisi Dua Saya Menyampaikan Itu Kepala BPN Pada Waktu Itu Saya Dideketin Mesti Kalau Masalah Tanah Tanah Keraton Bicara Saja Sendiri Jangan Di Korung Maksudnya Apa Yang Tau Karena Memang Sudah Banyak Dikuasai Pihak Pihak Lain Nah Yang Sebenarnya Kan Kelihatan Dan Jukong Semua Pasti Surakarta Habis Habis Sargedim Pasar Jelas Pasar Semua Pasar Itu Kan Sudah Diambil Alis Pemerintah Pasar Gimana Pengelola Gimana Kalau Jogja Itu Walaupun Belum Ada Penetapan Itu Kan Dulu 45% Keraton Dapat Sekarang Apalagi Dapat Kepeistimewaan Itu Jadi Yang Dipakai oleh Pemerintah Semua Disewa Harus 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 Bayar Termasuk Ini Apa Namanya Hotel Itu Yang Jadi Mall Itu Itu Milik Ini Ya Kesultanan Oano Itu Bisa Kerjasama Amplas 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 Pemerintah Pemerintah Kota Tidak Ada Adanya Kan Jadi Kalau Saya Jadi Dari Mulai Ladak Sampai Alun Selatan Lengkung Itu Diserta Dengan Apa Majid Gede Balu Arti Itu Satu Egendom Terus Sinun Pak Kubono Ketiga Itu Beli Tanah Lagi Walaupun Itu Tanah Sendiri Tapi Didaftarkan Itu Ada Egendom Sendiri Itu Benteng Itu Bukan Benteng Sini Loh Kalau Benteng Sini Masuk Kesini Jadi Yang Untuk PGS Sampai Ke Balai Perjurit Yang Sekarang Dikelola Batik Keris Itu Untuk Hotel Juga Itu Jadi Satu Kawasan Itu Terus Itu Bisa Berdiri Apa Namanya Berbagai Macam Nah Sekarang Ini Lagi Trend IMB Nya Gimana Nah Itu Kalau Yang Disini Pasti Gak Ada IMB Di Dalam Balu Arti Itu Masih Lumayan Singaponi Itu Kalau Yang Disana Itu Berubah Fungsi Atau Berubah Kepemilikan Itu Kan Sekarang Kan Ya Geger Itu Mafia Tanah Itu Dari Dulu Saya Enak Mafia Tanah Ya Padahal Miliknya Keraton Semua Itu Kabupaten Kabupaten Itu Semua Yang Bikin Keraton Karena Itu Bawah Surakarta Semua Bupati Jawa Tengah Dan Jawa Timur Penjengan Lihat Aja Di Dinding Kalau Enggak Digulang Ada Simbol Nama Bupati Terakhir Sebelum Republik Raden Mas Menggung Seperti Rembang Itu Penunjukkan Dari Keraton Malang Itu Terakhir Menantu Papu Bono Ke Sembilan Terakhir Mungkin Ada Pesan Kepada Masyarakat Untuk Menghargai Aset Keraton Artinya Begini Mungkin Nanti Bisa Kanjeng Pangeran Wirobumi Bisa Menjelaskan Itu Karena Beliau Ketua Lembaga Hukum Keraton Ketua Lembaga Hukum Keraton Sekaligus Ketua PSHT Jadi Ini Ketua Ketua Lembaga Hukum Keraton Sejak Pak Kebun Ke-12 Jangan Dianggap Sekarang Ini Kan Banyak Yang Apa Kok Sudah Dikut Itu Sejak Sinun Jadi Waktu Sinun Ada Ya Itu Di Kek Inggon Malang Gugat Sinun Malang Gugat Sinun Karena Keraton Ini Juga Bukan Punya Sinun Gitu Terima kasih Pak Toha Bincang Bincang Hari ini Moga Ada Manfaatnya Dan Saya Harap Penyelenggan Bisa Ikut Memikirkan Dan Pastinya Saya Menginginkan Masyarakat Indonesia Khususnya Pastinya Surakarta Sukoharjo Dan Sekitarnya Ex Ex-Karesidenan Itu Pahan Betul Bahwa Ex-Karesidenan Ini Dulu Di Era Republik Pun Itu Adalah Menjadi Wilayah Istimewa Karena Ada Kerajaan Surakarta Diningrat Yang Mana Ini Adalah Kerajaan Pertama Yang Menggabungkan Wilayah Kerajaannya Kedalam NKRI Jadi Apa Kita Ayo Bersama-sama Untuk Menjaga Marwah Dari Apa Yang Sudah Ditapakkan Oleh Lelukur Kita Di Apa Wilayah Ini Supaya Kita Selamat Di dunia Dan Di akhirat Karena Apa Saya Meyakini Bahwa Kalau itu Bukan haknya Tapi Terus Dirampas Begitu Yaitu Akan Lagi Di akhirat Jangan sampai Seperti itu Oleh Sebab itu Yang Belum Rampung Urusan-urusan Hukum Baik itu Hukum Agama Dan Hukum Negara Itu Dasarnya Dari Hukum Agama Itu Sebaiknya Diselesaikan Mumpung Belum Kedelarung Kedelarung Karena Surakarta Itu Di Solo Kraton Surakarta Itu Berumur 200 Tahun Sementara Republik Ini Baru Berumur 78 Tahun Itu Jadi Saya Mohon Kepada Seluruh Masyarakat Paham Betul Asal Usul Dari Negara Republik Indonesia Ini Dan Isinya Republik Ini Adalah Keraton Keraton Senusantara Ini Yang Ada Di BPUPK Terima Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Sambah Nuun Bustimung Matur Nuun Sangat Mungkin Seket Dipahami Masyarakat Semua Masyarakat Biar Biar Terbuka Wawasanya Tentang Kraton Solo Ini Tentang Sejarahnya Dan Semoga Juga Bisa Membantu Setidaknya Setidak Membantu Ngawat Ngawati Asat Kraton Yang Kemarin Sempat Rame Itu Bisa Diawati Semua Bisa Dilestarikan Oleh Kita Semuanya Sekali Lagi Matur Sambah Nuun Bustimung Salam Sehat Selalu Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi